Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman Sobat Forum, dimanapun teman-teman berada Kembali lagi di Podcast Forum Chakra edisi ke-7 Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurdiansyah Sebagai host pada kesempatan Forum Chakra saat ini Teman-teman semuanya saat ini kita akan mengulas terkait dengan topik yang masih terus menarik ya Jadi karena di Forum Chakra ini kita bakal mengulas berkaitan dengan beragam topik-topik yang viral Yang banyak diperbincangkan oleh warganet di halayak digital Dan pada kesempatan saat ini kita akan mengulas dan juga mengangkat topik tentang Cawe-cawe, capres-cawapres Dan teman-teman semuanya seperti biasa Forum Chakra selalu menghadirkan narasumber-narasumber kece Dan pada kesempatan saat ini sudah hadir bareng kita semua Ada Bang Rio Prayogo dari Direktur Eksekutif Politica Research Consulting Halo Bang Rio Halo Dadan Mohamad Ardiansyah Nurdiansyah Nurdiansyah Oke Dadan Sehat Bang Rio Alhamdulillah sehat Sepertinya sedang cukup lelah banget nih banyak aktivitas mulai bergeliat nih politik Ada tugas demokrasi yang harus diselesaikan Cakep Tugas demokrasi Tugas demokrasi Urusan demokrasi Siap Urusan demokrasi ya Baik Bang Rio Jadi kesempatan pada hari ini di podcast Kita bakal mengulas banyak nih Bang Rio tadi Tentang topik Cawe-cawe, capres, cawapres nih Bang Rio Karena ini kayaknya masih Cawe-cawe dari siapa itu? Ya cawe-cawe nanti kita akan ulas di pertanyaan ya Bang Siapa yang cawe-cawe terhadap capres dan cawapres ini? Oke Nah tapi mungkin Bang Sebagai pengawal dulu nih Bang Jadi kira-kira menurut hebat Bang Rio Dalam kapasitas hal ini Bagaimana Bang Dinamika yang berkembang saat ini Terkait dengan percaturan capres-cawapres ini Yang saya kira makin kesana makin kesini Bang Karena semakin banyak spekulasi-spekulasi warganet Yang akhirnya semakin luas Dan bukannya mengkristal Tapi makin melebar kesana kemari Oke Nah bagaimana nih Bang Rio Melihat hal ini? Oke Pertama terima kasih ya Atas pendangannya Dan saya bisa hadir di forum Apa? Cakra Cakra Sahabat forum ya Dan pertanyaan yang menurut saya Banyak diberbincangkan sama Semua orang Tentang bagaimana sih situasi Konservasi politik hari ini Dan kita menyadari bahwa Kalau kita melihat dari dekat ya Situasinya cukup dinamis Sangat dinamis Bahkan tidak hanya secara Bagaimana pertarungan elektabilitas Antarkandidat Tetapi juga siapa simpul-simpul tokoh Yang bermain di masing-masing kandidat Ya kan? Itu menggambarkan betapa Field press kita ke depan ini Tahun 2024 Cukup cair Ya kan? Satu misalnya Kita pakai standart Bagaimana dengan peta elektabilitas Dari survei-survei kami jelas Bahwa Tidak ada satu pasangan pun yang dominan Yang bisa melampaui Misalnya kita bikin simulasi satu putaran Tidak ada yang bisa Semuanya masih dibawa 40% Kemudian Apa namanya Tentang misalnya juga Bagaimana konstelasi di pinggirannya Konstelasi di dalam dan pinggirannya Itu juga cukup dinamis Begitu Jadi menurut saya Ini sampai detik akhir pendaftaran Ini pasti akan masih Kebisingan ini pasti akan muncul Dimana-mana Apapun itu diskusinya Mau soal cawapres Mau soal siapa tokoh yang dibalik itu Itu pasti akan masih bising Sampai detik terakhir Mungkin kan Hamil 5 menit saja Bisa berubah Masih berubah Tapi pertanyaannya satu Bang Ini kan terkait dengan Cawapres Soapres ini Ada banyak spekulasi yang mulai muncul Ada yang bilang bahwasannya Pemilu 2024 Sudah bisa dipastikan nih Hilalnya itu bakal kelihatan Lebih dari 2 pasang Tapi juga ada yang beberapa Opini-opini nih ya Bang Yang berkembang bahwasannya Ini nampaknya bakal Endingnya bakal 2 pasang juga Ini kira-kira nih Menurut beberapa analisis dari Bang Rio Kira-kira kemungkinan apakah 2 pasang Atau 3 pasang Atau bahkan mungkin bisa jadi 4 Bang Sejak saya terakhir kali survei Di bulan akhir Apa di bulan Mei ya Di bulan Mei Di awal Mei Saya sudah bisa memprediksi Besok akan ada 3 pasangan Minimal 3 pasangan Bang Tidak Saya bisa pastikan ada 3 pasangan Talon presiden Meskipun kita juga melihat Upaya-upaya agar hanya menjadi 2 pasangan itu Itu terus terjadi Kenapa itu terjadi Karena memang Satu bentuk koalisi yang dibangun Antar partai ini tidak cukup padat Tidak cukup kuat Begitu ya Masih bisa Bayangkan saja Dadan sebagai ketua partai Bersepakat dengan yang lainnya Misalnya 3 partai Tapi masih bisa silaturahmi politik Dengan yang lainnya Itu dia Ruang-ruang komunikasi politik Masih terbuka Tidak ada yang benar-benar komit Ingin membangun Satu kesepakatan koalisi Masih bisa bernegosiasi Dengan yang lainnya Maka tidak heran Pasca Lebaran kemarin Itu dijadikan ajang Untuk saling keliling Anjang-anjang Sebihan politik ya Bang Iya Itu saya yakin Tidak ada yang berbicara Soal saling memaafkan Tidak ada Pasti bicara soal Bagaimana potensi politik Paling tidak Bagaimana membangun Tiket koalisi Di putaran pertama Iya kan Kalaupun dia sudah Tidak bisa berkoalisi Dengan Apa namanya Partai tertentu Dia akan berbicara Bagaimana seandainya Saya kalah Maka saya akan Melimpahkan dukungan Kepada Kandidat yang lolos Begitu Diskusinya Iya kan Jadi menurut saya Ini akan Kembali lagi Saya katakan tadi Ini akan masih sangat Cair ya Sangat cair komunikasi Politiknya Tetapi kalau tanya Prediksi Saya memprediksi Tiga nama Pasangan calon Presiden Oke jadi bahwa Kemungkinan pun ketika Tiga nama tadi Bang simulasinya Pasti bakal dua putaran ya Bang ya Kemungkinan ya Iya ya Agak rumit menjelaskan Atau memprediksi Ada satu pasangan Calon presiden Yang dominan Melihat dari data Elektabilitas yang kita punya Agak rumit menurut saya Itu butuh usaha Yang luar biasa Betul Masif Iya kan Darat maupun Langit ya Di dunia maya pun Harus dikejar secara masif Sepakat Sepakat Itu Kalau mau Dapat 50 plus 1 persen Dan selesai dalam satu putaran Prediksi saya tetap akan dua putaran Dua putaran ketika-tika pasangan Nah tadi kita menarik Bang Bicara tentang Koalisi Capres Capres Tentu Gak terlepas juga dari Aspek pendekatan koalisi Ya Bang ya Terpartai Ataupun juga tiketing Ini kan memang yang Sejak penginisiasi di awal kan Tiketing ini ada dari Nasdem Koalisi Demokrat Dan juga PKS Koalisi Perubahan Mencurkan Anies Baswedan Lalu Koalisi pertama Sebenarnya muncul KIB dulu ya Bang ya KIB Tanpa calon presiden Tanpa calon presiden Sudah mendeklarasikan Terus Ada KKIR Yang sekarang sedang Apa namanya itu Nampaknya juga sudah mulai Cair juga aktivitasnya Dengan berbagai macam pihak Nah bagaimana nih Bang Abang melihat ya Menganalisis dari Percaturan koalisi ini Karena tadi kan Dibilang bahwa koalisinya Memang masih sangat cair ya Komunikasi politiknya Nah ini pada akhirnya Ini akan mengkruci itu Seperti apa Bang Karena kemarin ada beberapa Pernyataan-pernyataan Ataupun spekulasi Yang semakin luas Dan semakin liar Bahwa ada kemungkinan Karena P3 sudah Mendeklarasikan Ganjar gitu loh Mendukung ke Ganjar Yaudah Golkar dan juga PAN bisa jadi sudah Dapat satu tiket juga Untuk pasangan Erlangga dan juga Zulhas Ini kira-kira bakal Mengkristalnya seperti apa Bang Di permasing-masing koalisi ini Bacaan saya Dan keyakinan saya Masih sama ya Bahwa Pola Pembentukan tiket Koalisi Itu masih bergantung Terhadap beberapa Simpul toko Atau para Kingmaker lah Yang punya magnet Terbesar Ya kan Kalau bicara Anies Baswedan Maka magnet terbesarnya Dari Surya Palo Ya Kemudian kalau bicara Di PDIP Tentu di Ibu Megawati Kalau di Prabowo Tentu ada di Prabowo Subianto Dan uniknya Ada satu Di luar partai Yang itu juga punya magnet Namanya Presiden Joko Widodo Nah itu dia Nah itu yang Simpul-simpul magnet Dalam beberapa Analisis yang pernah saya sampaikan Ke teman-teman media Saya sampaikan Sekarang ini waktunya Melihat pola relasi Antara Joko Widodo Dengan Megawati Sebagai induk rumahnya Andai kata Joko Widodo Lebih memilih Fis-afis dengan Megawati Maka peta pun akan Berubah secara drastis Oke Ya Tetapi kalau Meskipun ini Ini keyakinan saya Agak sulit rasanya Joko Widodo Akan berhadapan-hadapan Dengan Ibu Megawati Bagaimanapun PDIP adalah Rumahnya Nah Tetapi dalam proses ini Misalnya kita berbicara tentang Tren Ungguhnya elektabilitas Prabowo Itu juga disumbang Sihkan dari Bagaimana entertain Jokowi Terhadap Di endorse Ada proses Endorsement Bagaimana gimmick-gimmick politik Terjadi dengan Gibran Bahkan anaknya si Kaisang Juga menggunakan Baju Prabowo Itu juga menambah Enjismen publik Keyakinan publik Bahwa Prabowo juga Lebih siap Dalam konteks Apalagi tidak Dalam beberapa bulan ini Betul-betul Gitu dan Betul Dan bicara tentang Tadi koalisi Bang Berarti kan tadi Sudah disebut beberapa Kulaking maker Dan sebagainya Berarti kalau kayak gitu Koalisi ini Gimana Pak Jokowi Bang Endingnya Bang Ya Bagaimanapun Jokowi punya Faktor yang cukup kuat ya Bisa dibuat sebagai Determinan disini ya Cukup kuat Buktinya contohnya Misalnya Ketika Prabowo Diendorse dalam Beberapa Waktu terakhir Naik kan Tumbuh Elektabilitasnya Betul-betul Iya kan Nah terus kemudian Bicara Anies Baswedan Yang tidak dimaui Sama Sama Jokowi Kan sering ya Proses dinamika Hari ini pun Juga karena memang Jokowi tidak Lebih tidak Menginginkan Anies Baswedan Sebagai calon Calon presiden Itu juga terjadi Pergolakan Bagaimana kunjungan Golkar ke Demokrat Upaya-upaya itu Dilakukan gitu ya Mengajak Demokrat Masuk ke dalam Koalisi Tanti-tanti sama siapa Tentu itu juga Mempengaruhi Proses dinamika Di internal Berarti sampai saat ini Belum bisa dipastikan Ada satu koalisi Sekalipun ya Bang Koalisi perubahan itu Masih belum Bisa dipastikan Bahwa akan tetap Soalnya sampai 2024 mendatang Justru yang paling kuat Menurut saya adalah PDIP Karena dia sudah Punya tiket sendiri Bahkan sudah menarik Satu anggota KIB P3 Masuk ke dalam Begitu ya Jadi udah lepas Tanpa beban ya Bang Kalau mereka justru Apa istilahnya ya Pamit Tanpa Tanpa ini lah Ijin kalau Pergi tanpa pamit lah Kira-kira seperti itu Nah Tetapi Dibanding dengan Apa namanya Dibanding dengan KKIR KKIR Ya kan Relasi yang ada di Kelompoknya Anies Baswedan Itu jauh lebih solid Menurut saya Setelah PDIP Ganjar Pranowo Dan di Di blok Anies Baswedan Itu relatif Lebih solid Kenapa Karena yang di KKIR ini Itu kan didominasi Sama Gerindra Sementara Kalau Gerindra ini Sebenarnya mau Dia capreskan Prabowo Capreskan Muhammad Iskandar Selesai Dari kemarin Tapi sampai sekarang kan Rupanya masih Ruang komunikasi Dengan yang lainnya Masih terus dibuka Betul Itu mengenandakan bahwa Agak-agaknya Prabowo Tidak menginginkan Mohaimin Tapi menginginkan PKB Begitu ya Betul Betul Ya ada Standar ganda lah Antara Menginginkan PKB Tapi tidak menginginkan Sosok Mohaimin Padahal Salah satu Cara Prabowo Untuk menangnya Untuk Bagaimana dia bisa Menambah dari basis Nandatul Ulama Nandatul Ulama Jawa Timur Representsinya PKB Yang paling kuat Dan Mohaimin Iskandar Sudah sangat siap Untuk itu Betul Nah kita menarik Tadi selain kita Koalisi Coba kalau kita Bedah Satu persatu Nama-nama Dari permasing-masing Kandidat capres Kan kalau Dikatakan Sekarang sudah Mengkucut Ketiga nama Walaupun Kalau hemat saya Sekarang yang ofisial Baru dua Ganjar sama Anies Yang sudah deklarasi Prabowo sampai detik ini Belum ada Deklarasi secara resminya Sebenarnya Prabowo sudah Deklarasi Deklarasi Tetapi Tidak Mendeklarasikan Pasangannya Sudah deklarasi Dia Sudah berkali-kali Mungkin Belum secara Ini mungkin Officially Belum Beberapa statement Dari sekjen Dari fungsionaris Gerindra Bahkan dia sendiri Sudah didaulat Untuk menjadi calon Presiden Saya pikir Firm Prabowo Dalam konteks Apapun Tetap akan Mencalonkan diri Sebagai calon Presiden Makanya agak Sulit ya Ketika Ganjar itu Kemudian Merharap Wakilnya adalah Prabowo Agak sulit Karena bagaimanapun Prabowo Tidak hanya Berbicara pilpres Tapi bagaimana Menyelamatkan Partainya Karena dalam data kami Ditemukan Bahwa memang Pemilih Gerindra itu Adalah Mayoritas Itu adalah Pemilih organik Dari Prabowo Subianto Andai dia tidak Mencalonkan presiden Maka akan turun Ini Apa namanya Elektabilitas Dari partai Gerindra itu sendiri Jadi satu-satu hal Kalau Prabowo Ini berbicara Tidak harus Menang calon presiden Tidak menang Harus pilpres Tidak harus menang Kalah pun Dia akan terus Saken nyawa Karena untuk menyelamatkan Partai politik Hotel IPEC mungkin Yang bisa didapatkan Bukan karena itu Justru Gerindra ini Bisa menjadi Peringkat kedua Terbesar Perolehannya Itu karena Memang merata-rata Itu adalah Penyuka Fans club Dari Prabowo Subianto Betul Begitu Nah tapi kan Sedangkan Konteks Prabowo Ini kan tadi Kita sempat singgung ya Bang ya Bahwasannya memang Ada dari beberapa Analisis Termasuk dari Tim Cakra Data pun Menganalisis Trend sejak Awal tahun 2023 Sampai saat ini Memang Prabowo Mengalami Penaikan Secara signifikan Dari segi Popularitas digital Dalam hal ini Tadi Bang Rio sudah Sempat menyinggung Salah satu Poinnya itu adalah Endorsement Yang diberikan oleh Jokowi Dan sebagainya Nah pertanyaan sederhana Bang Apakah memang Sudah bisa dipastikan Bahwasannya Bahwa Relawan-relawan Ataupun simpatisan Jokowi nih Bang Di 2019 Dan bahkan kemarin Sudah ada berbagai Macam event ya Baik itu Musra dan sebagainya Apakah tiketingnya Sudah bisa Dipastikan akan Mengarah ke Prabowo Dan juga bukan Ke Ganjar malah Menurut saya tetap Akan terbelah Sikap dari Presiden Jokowi Datang ke Deklarasinya Ganjar Tetapi juga Memberikan Gejala-gejala Dukungan Kepada Prabowo Subianto Melalui Pertemuan dengan Anaknya Anaknya menggunakan Baju Apa namanya Baju Prabowo Silaturahmi Terus dibangun Diajak ke Beberapa tempat Saya pikir Ini Jokowi ingin Memberikan sign Kepada relawannya Kepada pemilihnya Bahwa Hari ini Kondisinya Bahwa Pikiran Jokowi itu Ada di dua Calon Presiden Ganjar Dan Prabowo Subianto Itu menurut saya Soalnya kan ada Sempat ada tulisan Dari Deni Indrayna juga ya Yang terkait dengan Skema bahwa Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar Dan mencadangkan Prabowo Subianto Jadi menurut abang Saya preferensinya Kalau dilihat Dari Jokowi ini Lebih mengarah justru ke Prabowo Atau ke Ganjar justru bang Kalau sementara ini Kalau dugaan saya Agak sulit ya Jokowi Tidak mendukung Ganjar Karena bagaimanapun Itu rumahnya Itu PDIP adalah rumahnya Bahwa kemudian Ya Prabowo Harus tetap diberikan Tempat untuk bermain Yaitu bagian dari Strategi politik Menurut saya Betul Yang jelas diinginkan Presiden Jokowi Adalah dua orang pasangan ini Ganjar dan Prabowo Yang tidak diinginkan Satu orang ini Namanya Anies Kenapa tidak diinginkan Saya tidak tahu Itu tentu adalah Prefensi politik Dari Presiden Jokowi Begitu Itu sasa saja Menurut saya Oke Tadi kita mengulas Di dua kandidat Capres Yang cukup lekat Untuk bisa Berpotensi Mendapatkan Tiketing Ataupun bahkan juga Apa namanya itu Turunan lah Dari para Relawan-relawan Dan simpatisan Jokowi Baik itu ke Ganjar Mumpun ke Prabowo Nah sekarang kita bicara Tentang Anies Baswedan Karena berdasarkan Analisis kami Kalau di Cakra Data Memang Anies Baswedan Itu sejak terhitung Awal tahun 2023 Sampai dengan saat ini Justru Ternya itu mengalami Penurunan dari segi Popularitas digital Bahkan sudah dapat Digeser oleh Ganjar Pasca Pencapresan Dan Prabowo Yang semakin Meningkat juga Dari segi aktivitas Opini publik Yang berkembang Terhadap dirinya Nah Anies ini sebenarnya Sedang menghadapi Situasi seperti apa sih Kalau hemat Bang Rio Ya pertama Secara Eh takbitas dulu ya Dari data temuan survei Memang Kalau saya Bukan mengatakan Turun ya Tapi Lebih ke Mengalami stagnasi Kenapa terjadi Stagnasi Karena dia tidak banyak Isu yang dia mainkan Akhir-akhir ini Kan baru-baru nih Ya kan Dia menggelontorkan Apa namanya Dia mengekspos Pikiran-pikirannya Tentang Masalah-masalah struktural Ya masalah Misalnya Masalah-masalah Apa Subsidi listrik Kemudian Masalah infrastruktur Kemarin Kan baru-baru ini Kemarin kan nyaris tidak Pas kan direklarasikan Nyaris kan tidak punya Permainan Bahkan di Isu besar Seperti piala dunia Yang gagal saja Anies tidak ambil Sikap Jadi wajar menurut saya Ketika mengalami stagnasi Nah kemudian Di sisi yang lain Dia harus menghadapi Satu Kekuatan Dimana Kekuatan itu Benar-benar tidak menginginkan Dia maju Begitu ya Dalam kacamata Realisme politik Saya pikir Proses itu biasa saja Ya kan Cuman memang kritik saya adalah Ini terlalu vulgar Memang Betul Dalam proses rekrutmen Kepemimpinan Di level organisasi saja Kita punya Prevensi politik Itu biasa Biasa aja lah Kita gak suka sama ini Pilih yang ini Dan lain-lain Itu biasa Itu realisme politik Menurut saya Cuman kadang-kadang Yang agak Mengganggu adalah Ini terlalu Kadang-kadang Terlalu vulgar aja Dan itu pun Harus dihadapi oleh Seorang calon presiden Biasa aja Harus dianggap Sesuatu yang biasa saja Itu tantangan Justru buat dia Apakah kemudian Itu bisa dikelola Sebagai sesuatu Yang menguntungkan Skema playing victim Misalnya Seperti SBY Tahun 2004 Ya kan Atau justru Dia akan tenggelam Karena memang Dihajar Dan diserbu Ini bicara Bicara politik Saya pikir kan Kadang-kadang Ya kita harus Melepaskan Ya etika Dan lain-lain Meskipun Dalam pandangan Yang lebih idealistis Ya itu Tidak patut Tergantung Siapa yang mau melihat Sekarang Kalau saya melihatnya Dalam realisme politik Seorang fighter Ya harus Apa namanya Harus Mengalahkan lawannya Dan lawannya harus siap Untuk melawan Begitu Jadi salah satu Memang faktor Kenapa stagnasi Itu terjadi Berarti karena tadi Faktor adanya Kekuatan besar Yang harus dihadapi Dalam kapasitas ini Anies Baswedan Salah satunya itu Mungkin di 2022 Pas dia Dicalonkan kan Mungkin masih silent Bang saat itu Jadi sehingga dia masih Mampu bermain lah Cukup luas gitu loh Sedangkan sekarang kan Dampaknya sudah Menunjukkan pola Kekuatan Yang sehingga Mungkin itu Berdampak besar Adap stagnasi tadi Makanya sekarang Pikirannya adalah Bagaimana menumbuhkan Kreativitas Dalam membangun Narasi politik Buat Anies Baswedan Ya Ini ujiannya Apakah dia mau tumbuh Secara elektoral Atau tetap menjadi Perbincangan yang flat saja Oke Nah caranya bagaimana Dadan lebih paham lah Soal Dunia digital ya Percakapan digital Dan lain-lainnya Ya dia harus Membuat satu Skema Pertarungan yang Menarik Isunya yang sesuai Dengan konteksnya Baik Begitu ya Untuk kepentingan Masyarakat Dan masyarakat harus Terlibat disitu Itu dari Sisi Anies Baswedan Dan memang ya Faktanya juga Di ranah digital Betul Itu bang Jadi bahwa Belum ada Pola opini Ataupun juga gagasan Yang sudah mulai muncul Di antara ketiganya ya bang Tidak hanya Bicara Anies Baswedan Ganjer maupun Prabowo Fungsinya cakra data Disitu lah Untuk memenuhkan Agenda-agenda setting gitu Siap pokoknya Beres barang itu Oke Tadi ada pernyataan menarik bang Berarti kita bicara Tentang Jokowi Tadi sebagai Kingmaker dan sebagainya Nah saya cuma Mau narik Satu konteks Intinya bang Berarti Istilah Jokowi Vulgar Ataupun Terlalu cawe-cawe Terhadap Capres ini Bisa dibenarkan Hal itu bang Ya Bukan pada Konteks dibenarkan Atau tidak dibenarkan Karena saya meyakini Begini Bahwa siapapun Yang terlibat Dalam proses politik ya Kalau bicara dalam Pendekatan realisme politik Tentunya itu ya Ya boleh-boleh saja Ya punya prevensi Pilihan politik Kepada Kandidat tertentu Itu boleh saja Atau Tidak menginginkan Seseorang untuk Menjadi kandidat Kalau misalnya Itu ya sah-sah-sah saja Tetapi memang Itu tidak perlu Ditampakkan Secara Secara vulgar Karena Presiden ini kan punya Perangkat yang Apa namanya Bisa lah Untuk memainkan itu Secara Secara Apa namanya Realitas politik Itu kan punya lah Ya kan Tetapi kan memang Ini Presiden Jokowi kan Konsens saya kan Terlihat sekali Bahwa dia itu Apa namanya Tendensi ya Tendensinya ya Pada Pada dua orang Gitu ya Terus kemudian Tidak mau banget Sama Yang satu orang Gitu ya Tapi jangan-jangan Kenapa Tiba-tiba Ganjar itu Segera Dideklarasikan Karena melihat Gejala-gejala Jokowi Sudah sering Main bareng Sama Prabowo Misalnya Kita gak tau Mungkin Megawati Berpikir Wah ini bahaya Kalau keterusan Makanya Harus disegera Dideklarasikan Sekaligus Untuk memberikan Apa namanya Batasan ya Sebagai bagaimanapun PDIP perjuangan PDIP ini adalah Rumah Jokowi Dodo Begitu loh ya Kok ini mau main-main terus Sama Partai yang lain Nah itu Itu mungkin ya Menjadi pikiran Apa namanya Itu asumsi saya sih Tapi mungkin bisa jadi Itu menjadi pikiran Dari Ibu Megawati Pada waktu itu Jadi menurut saya Sekali lagi dan Bukan soal ini Benar atau tidak benarkan Itu biasa saja Menurut saya Bahwa seseorang Jangankan calon presiden Yang punya mimpi Punya rencana kerja Dan lain-lain Untuk dilestarikan Atau diestafetkan Kepada presiden berikutnya Kita-kita saja Punya preferensi politik Itu biasa saja Cuman karena dia statusnya Adalah presiden Yang punya Aparatus negara Begitu ya Itu yang menurut saya Yang perlu Dikritik Saya mengatakan bahwa Saya konsen saya disitu Bahwa Baiknya itu Dikurangi Diminimalisir banget Tanpa harus Dia sefulgar Itu bisa kok Untuk Mendrive Kandidat tertentu Bisa Bahkan untuk Apa namanya Apa namanya Misalnya dia tidak menginginkan Seseorang gitu ya Itu bisa banget kok Tanpa harus vulgar Jadi lebih kepada Etika politiknya ya Lebih kepada etika politik Betul-betul Oke Bang Rio Tadi kita sudah panjang lebar nih Mengulas terkait dengan Salam presiden Sudah capres nih Selanjutnya nih masalah pasangannya nih Yang justru semakin kesini Makin Lebih cair lagi Lebih tidak jelas lagi gitu loh Arahnya makin kemana Dan sebagainya Masing-masing release juga Memunculkan nama-nama baru Sehingga Menjadi sangat cair gitu loh Nah ini Seperti apa Bang Rio Sebetulnya kandidat-kandidat Yang dari segi simulasi riset Sudah menunjukkan potensi Kemenangan yang besar Dan sebagainya tuh Seperti apa Bang Rio Kursi cawapres ini Ya pertama begini ya Kepentingan cawapres itu Adalah kepentingan Pembentukan koalisi Karena tidak ada Partai selain PDIP Yang bisa memberangkatkan Pasangan calon tertutup Betul Ya kan Contoh adalah Gerindra Dia butuh satu partai lain Untuk bisa Membungkus tiket itu Makanya Berbicara cawapres itu Ada dua variable Satu variable Apakah dia bisa Menentukan Tiket Pendaftaran sebagai pasangan Calon presiden Dan wakil presiden Betul Ya kan Bisa daftar gak nih Ya kan Kemudian yang kedua variable Apakah kemudian Wakil presiden ini Menambah Sisi elektoral Dari kandidat itu Oke Jangan-jangan ketika Aku lagi pasangan sama Si A Justru malah tidak Menguntungkan secara elektoral Atau bahkan Itu menjadi faktor Determinan Kemenangan seseorang Begitu ya Nah dua Dua hal itulah yang menjadi Konsen Sebenarnya Nah aku lebih Lebih melihat Bahwa Pendekatan yang pertama Itu jauh lebih Apa ya Lebih dominan Dibanding yang Kedua Bahwa Proses pembentukan Atau penentuan Calon wakil presiden ini Ini lebih kepada Bagaimana peta Pembentukan Tiket Koalisi Pendaftaran Nah disitu aja Bagaimana tentang Apakah wakil presiden itu Mampu Memberikan kontribusi Yang signifikan Terhadap Keterpilihan seseorang Atau calon presiden Aku kok Lebih melihatnya Nanti ini Adalah ajang Calon Pertarungan calon presiden Ketimbang Calon presiden Meskipun banyak Teman-teman pengawat Mengatakan bahwa Ini adalah pertandingan Calon wakil presiden Agak-agaknya Kalau melihat Ke belakang Kok enggak ya Dimana itu Sejarahnya Dari tahun 2004 Calon wakil presiden Memberikan kontribusi Yang maksimal Terhadap kemenangan Kok rasanya Kok enggak ya Bagaimana Orang itu akan melihat Seorang capresnya Seperti apa Oke Siap-siap Contoh ya Misalnya Ketika 2019 Kontribusi Ma'ruf Amin Dibanding kontribusi Sandiaga Uno Lebih besar Sandiaga Uno Ketimbang Ma'ruf Amin Buktinya Meskipun lebih besar Sandiaga Uno Tidak juga menentukan Tetap Penangannya adalah Jokowi Begitu Tapi dari segi Nama-nama Yang udah mulai muncul Kan dari berbagai macam Reset itu Nama-nama yang cenderung Muncul itu Nama-nama populer Nama ada yang Erick Ada juga Sandi Ada yang Hoviva Terus juga ada yang Gus Muhaimin Dan sebagainya Nah ini kan publik ini Seolah-olah terdrive Oleh berbagai macam Reset yang Memunculkan Nama-nama tokoh Populer ini Nah ini pendangan Seperti apa Terhadap Masing-masing tokoh-tokoh Yang populer ini Standpoint ku tadi Bahwa jawab pres Bukan Hal yang Determinan Terhadap kemenangan Seseorang Dia hanya Determinan Terhadap Pembentukan Koalisi Dan untuk tiket Nah Kemudian Dari cara Berpikir seperti itu Maka kita akan Akan tahu Siapa-siapa saja Yang mendeterminan Menurut saya Golkar Dalam konteks ini Erlangga Hartato Cukup punya Peluang Oke Punya Value tersendiri Punya peluang Melabuhkan Ketua umum Golkar ini Menjadi calon Wakil presiden Dengan siapa? Ya mungkin Dengan tiga pasangan Semuanya Masih belum Belum ada yang Fix dan belum ada yang Firm dengan seseorang Betul-betul Mohaimin Iskandar Jangan lupa Meskipun Survenya Kecil Ya kan Bagaimanapun Mohaimin Iskandar Ada ketua umum partai Dan dia sudah Deklarasi calon presiden Ya bolehlah Turun jadi calon Wakil presiden Tapi bagaimana Kalau mau bicara Dalam sudut pandang Geopolitik Bicara Jawa Timur Nih gue nih Apa namanya Calon presiden Lemah di Jawa Timur Pikirannya tentu adalah Bagaimana memaksimalkan PKB Kalau PKB siapa Kemudian yang Didorong Representatif Representasi Representasi PKB siapa Ya Mohaimin Iskandar Masih sangat Cukup Berpeluang Disitu Terus kemudian Ada lagi AHY Iya kan Kalau kemudian Misalnya Meskipun Anies sudah Diminta Untuk memilih calon Wakil presiden Tapi kan Dinamika di internal Masih Masih terlihat Sekali Betul Suara dari Proklamasi Dan Dari gondang dia Kadang-kadang kan Belum ada Best deal Sampai tadi aja Masih aku baca Berita itu Masih ada Apa namanya Ada pektokan Di internal itu Artinya Bahwa Apakah masih punya peluang Masih punya peluang Buktinya masih Didatangin sama banyak Ketua umum partai Habis PKB Golkar Kemarin ketemu Di Pacitan Tabowo Itu bagian dari Sertagi politik Bagaimana Misalnya Jika Misalnya Kandidat Lebih firm Dengan dua pasangan Atau mungkin Lebih firm Dengan tiga pasangan Itu terbuka Artinya kan Resonansi politik Atas satu Peristiwa politik Pertemuan dengan Antar ketum partai Atau ketua dewan penasehat Itu kan beresonansi Terhadap Skema koalisi Yang terjadi Nah tiga nama Terus kemudian Siapa lagi Yang sering-sering disebut Ada Sandiaga Uno Ada Ridwan Kamil Secara elektabilitas Survei PRC Konsisten itu adalah Sandiaga Uno Tapi sekarang Dia belum punya partai Masih jomblo ini kan Yang satu Sudah berharap Mau masuk deklarasi Tapi gak deklarasi Ternyata lagi mainnya Sama Yang satu juga Masih jomblo Ridwan Kamil Misalnya Ridwan Kamil Rata-rata Pemilih Prabowo Dan Anies Baswedan Itu basisnya Di Sumatera Banten DKI Dan Jawa Barat Rasa-rasanya kok kecil ya Peluang Ridwan Kamil Itu akan dianggut Jadi calon wakil presiden Setidaknya oleh dua Kandidat ini Oke Ya kan Mungkin sama Ganjar Ya mungkin Bisa memuatkan Basis di Jawa Barat Untuk melawan Anies dan Prabowo Bawa Ridwan Kamil Terus kemudian Ada Kofifa Dan Perawansah Disebut Tapi ketika Beberapa kali Dikonfirmasi Memawartawan Gak usah ngomong iku Katanya begitu ya Tidak mau ngomong itu Begitu Nah itu apa yang terjadi Tadi ya saya gak tau Tapi yang jelas Yang paling kenceng Ngomong soal Kofifa Adalah Kubu Anies Baswedan Meskipun Prabowo Berapa kali juga Bertemu dengan Kofifa Artinya Saya memandang Kebutuhan Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan Itu di Jawa Timur Jawa Timur Kebutuhan Oh gitu Nah tapi Ini Bang Terkait dengan cowok presi ini Apakah memungkinkan Ada nama-nama yang Unpredictable Coming from behind Betul Bang Kayak Kemarin saya sempat membaca Beberapa referensi Ada nama Nazaruddin Umar Nazaruddin Umar Betul Terus juga Ya kita Maksudnya Kita sangat memungkinkan Tentu potensi itu ya Bang Karena kita lihat pun Kiai Maruf pun juga sama Di 2019 Mungkin Tidak diperhitungkan lah Dalam konteks publik ya Dari sudut pandang publik Nah ini seperti apa Bang Akankah ada Muncul nih Kandidat-kandidat Cawa Pres yang Unpredictable Publik tidak pernah memprediksi Tapi tiba-tiba Langsung muncul Mungkin figurnya itu Unpredictable Aku setuju Tapi Dari mana dia datang Dari background apa dia datang Itu bisa diprediksi Oke Ya Kalau kebutuhan Ganjar Karena dia baseline-nya ada di Kelompok Merah ya Nasionalis Dia pasti Kenderungan ya Bukan pasti Tapi kecenderungan dia itu Memilih calon wakil presiden Dari kelompok yang Islamis Ya Maka disebutlah beberapa orang Seperti Sandiaga Uno kemarin Terus kemudian ada Nasionalis Umar Iya kan Betul-betul Terus Kalau melihat sejarahnya Jelas Megawati pernah sama Hasimusadi Jokowi pernah Dengan Ma'ruf Amin sekarang Gitu ya Nah Begitupun di dua sisi yang lainnya Karena Prabowo dan Anies Baswedan Ini berbagi wilayah Secara geopolitik itu Berasal dalam satu Klaster yang sama Saya yakin Kebutuhannya Itu juga bisa diprediksi Siapa Oke Kebutuhannya Coba cek Beberapa kali disebut Prabowo akan bersama Mahfud MD Backgroundnya Coba lihat Mahfud MD Toko NU Sipun tidak diakui oleh PBNU Tapi kan Kalau kita lihat Apa Trajektorinya kan jelas Dia Ya betul-betul Ya NU Terus kemudian Kopipah Tadi dengan Anies Dengan Anies Kira-kira seperti itu Apakah kemudian Akan ada Nama di luar itu Seperti halnya Nazrin Umar Betul Menurut saya bisa jadi Iya kan Kita gak bisa bayangkan Tapi politik kita ini kan Kata orang Jawa Renoh-renoh Aneh-aneh Begitu ya Bagaimana mungkin itu Siapa yang memprediksi Ma'ruf Amin Jadi wakil presiden Iya kan Di menit-menit akhir Bisa jadi Anies Baswedan Berdampingan dengan Misalnya dengan Ahok Misalnya begitu ya Bisa jadi ya Bang Betul Siapa yang tahu Iya betul-betul Kalau memang Driving politik kita ini Melihat bahwa Politik identitas Tidak boleh lagi Siapa yang bisa Menambal Handicap itu Oke Ahok dong Betul-betul Iya kan Misalnya seperti itu Karena dia Backgroundnya jelas Bukan Islam Iya kan Dari kelompok minoritas Ya secara Pengalaman pemerintahan Dia punya Begitu Atau Anies dengan Luhut Bin Sar Penjaitan Misalnya seperti itu Betul-betul Kapan lagi orang Orang bermarga Batak Bisa jadi Wakil presiden Kita gak tahu kan Atau Prabowo Subianto Akan berpasangan Dengan Anies Baswedan Misalnya seperti itu Kita gak pernah tahu Karena kondisinya Masih sangat cair Begitu Atau mungkin Prabowo Dengan Ganjar misalnya Iya kan Kita gak pernah tahu Iya betul-betul Ganjar dengan Anies Kita gak pernah tahu Tapi tadi menarik sih Bang Kalau Anies sama Al-Hok Saya sudah kebayang Dalam segi pola Opini dan komunikasi politik Di ranah digital Ini digital troops Dan juga Para influencer-influencer Sudah kebayang Kayaknya bakal rukun Yang aku setuju Satu hal Satu hal Apa itu Bang? Bahwa Kita baru bisa disebut Indonesia Benar-benar mereka Kalau presiden kita itu Tidak selalu identik Dengan suku Jawa Misalnya seperti itu Iya kan Semua Punya kesempatan Orang Sunda Orang Batak Orang Timur Misalnya Punya kesempatan untuk itu Iya Sepakat-sepakat Bang Kalau itu Firm Itu sikap ya Sikap-sikapku Sebagai orang yang Melihat politik dari dekat Kita harus mengedukasi orang Seperti itu Semua harus dikasih harapan Bahwa Semua punya kesempatan Begitu Dan itu kan perspektif ya Maksudnya stigma juga kan Keyakinan juga kan Bagi segelintir orang ya Hal-hal itu sangat memungkinkan Untuk terjadi juga Bang Meskipun Jawa adalah kunci Kata Kalau cakra data Digital adalah kunci Oke Terakhir mungkin sebagai Closing juga nih Pertanyaannya nih Nah kita tadi udah Ulas banyak Bang Tentang kayak capres Cawapres Dan juga cawe-cawenya Proses koalisnya Seperti apa Ini mungkin saya Pertanyaan kunci aja Bang Sedikit keluar Tapi sangat berkorelasi erat Ini sekarang lagi rame Bang Masalah MK kan Yang terkait dengan Terbuka tertutup Kuncinya bukan Masalah preferensi Diterbuka atau tutupnya Dimana Bang Tapi kan ini Semakin Memasuki masa Injury time ya Bang Waktu semakin Mendesak dan sebagainya Dan ada beberapa Opini yang bilang Bahwasannya Ya wacana hal ini Akan sangat berkorelasi Terhadap penundaan pemilu Ini gimana Pandangan Bang Rio Jangan sampai ini Kita bicara koalisi Capres Cawapres dan lain-lain Eh pemilunya ditunda Bang Oke Oke itu Bang Yang bagaimanapun menurut saya Enakan terbuka Terbuka berarti Yang terbuka-terbuka lebih enak Enggak-enggak Itu untuk besok Maksud saya begini Ya Saya tidak masuk ke ranah substansinya Oke Tadi kita juga sudah ngobrol Betul Bahwa yang harus menjadi Konsen bersama Elit politik kita Civil society kita Bahwa ini proses sudah jalan Iya Proses sudah jalan Semua organisasi partai politik Sudah set up Bagaimana prosesnya adalah Terbuka Ya Bayangkan kalau kemudian Ada keputusan dari MK Dan itu menjadi Apa Keputusan yang harus di Apa namanya Harus diterima Betul Ya Dan itu tentunya Akan merubah semua Apa yang sudah disiapkan Oleh partai politik Saya tidak kebayang nanti Misalnya ini benar-benar Sudah di Resmik Apa Diketok palu Untuk tertutup Maka Karena ada potensi Potensi Keos Keos Bahkan Anarkis ya Kalau tidak di Depan gedung MK Mungkin di internal partai politik Berebut nomor satu Maka kejadian di Mana Berebut nomor satu Di Sulawesi itu Itu akan bisa jadi Berpotensi terjadi Makanya menurut saya Dalam pandangan yang lebih Filosofis Ya Sekali lagi saya tidak masuk ke Substansinya Begitu ya Janganlah Yang proses sudah berjalan ini Kemudian di intercept Kemudian Merubah Itu semua Kecuali sudah jauh-jauh hari Sejak Tahun 2020 2019 20 2021 Wacana ini sudah digulurkan Sudah menjadi Wacana di publik Ruang-ruang publik Sudah di Apa namanya Didorong atau di drive Dengan Dengan isu ini Ya kan Kenapa Kayak nyatanya survei saya itu Survei PRC Menunjukkan bahwa 77% itu masih Mengingat tertutup Tertutup Betul bang Begitu Nah itu konsen saya sebenarnya sih Oke oke Bahayanya ketika tertutup Kebijakan Apa Tertutup ini dilaksanakan Ketika proses terbuka itu Sudah berlangsung Gitu ya Oke bang Resikonya jauh lebih besar Siap Oke dan Terakhir mungkin berarti tadi Keyakinannya Pemilu ini bakal tetap di 2024 Atau mungkin ada Penundaan pemilu bang Jangan Jangan Berarti kita harus optimis Mengingkari kita-kita Yang melihat politik dari dekat Kita ini aktivis Dan lain-lain Aduh jangan Jangan Janganlah Jangan mempermalukan diri sendiri Siap Oke bang Jadi kita Sama-sama optimis Pemilu di 2024 Dan sama-sama kita dorong ya MK untuk segera Memutuskan dan Layaknya Sekeras apapun politik Tetap ada moral obligation Di situ Betul Itu aja sih Jadi pokoknya kita Dorong supaya Pemilu tetap teraksana 2024 Harus Harus proporsional tertutup Ipert terbuka Sorry bang Harus proporsional terbuka Koreksi dulu bang Siap Oke bang Rio Terima kasih banyak Atas berbagai macam diskusi kita Pada kesempatan saat ini Thank you buat Berbagai macam perspektifnya Teman-teman Sobat forum Ibarapun berada Itu demikian diskusi kita Pada kesempatan Podcast forum Chakra saat ini Mudah-mudahan teman-teman Bisa menggali Berbagai macam perspektif baru ya Dari diskusi kita Bersama bang Rio saat ini Saya Muhammad Nudiansyah Selaku host Pada forum Chakra saat ini Pamit undur diri Terima kasih Dan salam Sehat selalu Untuk teman-teman Dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap 3 2 1